Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolikita. Hari ini, Kamis 9 Maret 2023, Pekan Prapaskah II. Bacaan diambil dari Inji Lukas, bab 16, ayat 19-31. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malekat-malekat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham, dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air, dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam api ini. Tetapi Abraham berkata, Anak, ingatlah, bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang, ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, Supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, Ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, Tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, Kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapak, Supaya engkau menyeruh dia ke rumah ayahku, Sebab masih ada lima orang saudaraku, Supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, Agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi, kata Abraham, Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, Tidak, Bapak Abraham. Tetapi, jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, Mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, Mereka tidak juga akan mau diyakinkan, Sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam hidup, Kita sering melakukan sesuatu sekadar untuk mendapatkan subscribe, Like, Comment, Dan share. Tidak peduli apakah yang kita bagikan itu penting atau tidak, Benar atau hoax, Dan lain-lain. Karena takut kehilangan followers, Kita menjadi lupa jati diri kita sebagai orang Kristiani, Yakni peduli dan solider dengan mereka yang miskin dan lemah. Kita terlalu fokus dengan diri sendiri dan mengabaikan sesama yang membutuhkan kehadiran kita. Injil hari ini mengkritik kita yang terlalu memprioritaskan diri sendiri dan mengabaikan orang yang dalam kesusahan, Yang lapar, Yang sakit, Dan yang membutuhkan uluran tangan kasih kita, Terutama karena sebenarnya kita memiliki lebih atau mampu, Namun enggan untuk berbagi, Seperti seorang kaya yang dalam kemegahan jubah ungunya, Tidak sedikitpun peduli pada Lazarus yang lapar, Yang tubuhnya penuh borok luka. Apakah kita peduli dengan sesama yang lapar? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Celikanlah mata batin kami, Agar kami tergugah untuk peduli terhadap sesama yang lapar, Miskin, Dan menderita. Amin. Saudara-saudari terkasih, Demikianlah Renungan Harian untuk hari ini. Kita berjumpa lagi di Renungan Harian berikutnya. Berkah Dalem.